selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara membuat share di roblox sendiri guys melalui aplikasi di playstore nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus download aplikasi yang ada di playstore namanya itu maker roblox jadi kalian tinggal cari di playstore setelah itu kalian download dan install guys jika sudah kalian download dan install kalian buka aplikasi maker roblox nya guys marker blog nya guys nah jika sudah kalian install dan kalian bukan nanti tampilan menunya bakalan seperti ini kalian tinggal pilih di bagian share di sini nggak cuma share ya ada pens ada t-shirt Nah untuk membuat share kalian pilih yang share setelah itu kalian pilih model baju yang ingin kalian edit ya guys ya ini templatenya ada banyak banget dan yang membedakan di sini ada tulisannya free dan ada tulisannya at bedanya apa yang free ini kalian bisa gunakan secara gratis guest sedangkan yang ada tulisannya at kalian bisa gunakan tapi kalian harus nonton iklan dulu untuk menggunakan template ini guys nggak apa-apa kok iklannya nggak sampai semenit kok paling cuma 30 detik nah disini sebagai contoh kok tutorial bakalan pilih yang pertama ini sebagai contoh aja ya Nah jika kalian udah pilih template mana yang ingin kalian pakai kan tinggal warnain guys di bagian bawah sini ada warna ada abstraction ada cute ada kamu plus di sini ada berbagai macam jika kalian ingin color yang biasa kalian tinggal Scroll yang bagian atasnya sini Scroll di bagian warna ada ada banyak banget di sini nah disini kok tutorial tutorial bakalan warnain di color setelah itu cultural pilih warnanya guys cultural cari warna apa ya warna biru ini aja deh Nah setelah kalian pilih warnanya kalian ketuk warnanya dan jika sudah kalian ketuk di bagian badannya guys nah di bagian area badan yang ini kalian warnain semisalnya kalian ingin warna beda badannya warnanya biru tangannya warnanya ini agak gelap bisa kok tinggal kalian kreasiin begini aja Nah jika sudah kalian bisa tambahkan stiker di bagian kanannya tekstur sini ada tulisannya stiker gambarnya bintang kalian langsung aja ketuk stiker setelah itu kalian pilih stiker yang tersedia di sini guys nah disini ada banyak sekali stiker di sini cultural bakalan pakai stiker yang gambarnya ini yang gambarnya senyum smile ini ya guys ya kalian bisa besar kecilin di bagian pojok kanan bawah di sini ada kalian tinggal tekan kalian tinggal atur-atur aja kayak gini nah jika sudah kalian pilih centang nah jika sudah kalian bisa tambahkan stiker lain lagi guys Oh ya by the way ini di bagian depannya ya guys ya ini kalian bisa lihat ini mukanya kalau kalian pengen gambar atau buat stikernya di bagian belakang kalian tinggal ketuk di bagian pojok kiri atas ini ada gambar orang yang bisa di di rotate atau diputar kalian tinggal ketuk dan ini adalah bagian belakangnya ya guys ya enggak ada wajahnya ini bagian belakangnya kan bisa tambahkan stiker juga di sini ada stiker banyak kalian tinggal pilih dan kalian tinggal pasin kayak gini guys nah kayak gini nah jika sudah kalian centang Oh ya di sini kalian juga bisa upload foto yang ada di galeri kalian guys atau gambar yang ada di galeri kalian dengan cara kalian pilih stiker setelah itu kalian Scroll ke paling atas eh bukan paling atas sih di bagian bawah sini ada upload image kalian tinggal ketuk upload image setelah itu kalian tinggal pilih foto yang ada di galeri kalian guys tapi di sini kontrol enggak pengen pakai yang ada di galeri jadi kotor langsung aja next nah di bagian kanannya ada loop-loop ini kayak sabuk ya guys ya kalian bisa pilih sabuknya di sini kontrol pilih yang ini bisa pakai bisa tidak terserah kalian guys kalau di sini kontrol pakai aja di bagian loop kontrol bakalan sabuknya itu di atas ya guys ya biar lucu aja gitu Nah jika sudah kalian tinggal centang kalian adepin kedepan kayak tadi kayak gini nah semisalnya kalian pengen coba di avatar kayak gimana kalian tinggal pilih di bagian pojok kanan atas ada tulisannya 3D kalian ketuk nanti tampilannya bakalan seperti ini guys kalau dipakai di avatar yang kotak di sini di bagian bawah ada avatar yang cewek kalau dipakai cewek kayak gimana kalau dipakai yang cowok kayak kayak gimana tampilannya nah kayak gini guys Nah jika sudah kalian tinggal pilih 2D lagi yang pojok kanan atas lagi dan pilih dan kalian bisa lanjutin edit atau kalian bisa udahan guys kalau di sini kalau kalau di sini kontrol pengen udahan kita ketuk di bagian sini kita seret kebawah setelah itu kalian pilih di bagian download sini guys kalian ketuk download untuk mendownloadnya nah kalian tinggal tunggu dulu iklannya selesai kita lewati video dan tada ada tulisannya seperti ini file saved Nah ini adalah template atau gambar yang bisa di upload di Roblox guys kalian tinggal upload template-nya ini ke Roblox guys Nah sekarang cara upload template-nya ya guys ya cara upload temperature di HP guys Nah cara uploadnya kalian buka yang namanya browser di sini kotoran pakai browser Google Chrome kalian tinggal buka setelah itu kalian cari di Google Roblox Nah jika sudah kalian ketuk di bagian roblox.com kalian ketuk di bagian bawah sini ada tulisannya continue in browser kalian ketuk setelah itu kalian login pakai akun kalian guys akun username dan password kalian kalian login Nah di sini ko tutorial udah login dan uploadnya untuk upload searchnya kalian ketuk di bagian create di bagian create sini kalian ketuk nah nanti tampilannya akan akan seperti ini kalian ketuk di bagian pojok kanan atas yang ada gambarnya titik tiga ada logo titik tiga ini yang ini Nah setelah itu kalian ketuk di bagian situs desktop kalian ketuk Nah setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian create roblox.com nah di bagian sini nih Nah jika sudah kalian ketuk di bagian avatar item yang ada di nomor tiga kanannya event sini guys udah deh kalian tinggal pilih shirt setelah itu kalian upload shirt yang udah kalian buat tadi dengan cara klik upload atau ketuk upload setelah itu kalian geser kekiri dikit kalian ketuk upload lagi kalian pilih file dan setelah itu kalian pilih file atau skin yang udah yang udah kalian buat tadi guys nah ini skinnya namanya skin45 kita ketuk udah deh kalian tinggal kasih nama skinnya semisalnya kita kasih nama Smil 01 di deskripsinya ternyata shirt smile Oh ya bedohnya di sini kotornya lupa ngasih tahu untuk satu kali upload shirt itu membutuhkan 10 robux jadi kalau kalian ingin membuat satu shirt itu butuh serap 10 robux dan usahakan kalian punya robuxnya ya guys ya semisalnya enggak punya robux maaf kalian nggak bisa buat shirtnya jadi kalian harus nabung atau ngumpulin atau beli robuxnya ya guys ya kita langsung aja ketuk upload 10 robux yang ini guys nah nanti akan ada tulisannya upload for 10 robux uploading aset blablabla ini kalian ketuk di bagian upload 10 robux nah jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini di bagian creation kalian cubit perkecil seperti ini dan nanti akan ada template atau shirt yang udah kalian buat tadi guys nah ini ada Smil ya Smil 01 yang kalian barusan buat kalian tinggal tunggu sampai gambarnya ini full ya ini masih memuat kurang lebih itu 5 menit kalian tinggal tunggu aja atau sembari sambil menunggu kalian bisa ngasih harga di shirt kalian jadi kalian bisa jual shirt ini di robux guys nanti kalau ada yang beli kalian dapat robux nah disini cara ngasih harganya gimana kalian ketuk di bagian smell sini nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini ini namanya smell shirt smell dan disini kalian tinggal aktifin on sale nah di bagian on sale ini itu untuk memberi harga di baju yang kalian udah buat tadi nah udah deh kalian tinggal set price nya nah disini kalian bebas mau ngasih harga berapa aja tapi saran dari kotutorial kalian kasih harga 5 robux atau di bawahnya ya guys ya biar apa biar murah kalau harganya murah pasti banyak yang beli nah disini kotutorial kasih harga 5 robux setelah itu kita pilih di save chance nah jika sudah berwarna abu-abu seperti ini kalian tinggal kembali guys kalian tinggal back nah kita kembali dan tada disini kalian bisa lihat ini shirtnya kotutorial sudah terbuat guys nah kayak gini tampilannya nah semisalnya kalian pengen pakai baju atau shirt yang udah kalian buat tadi caranya gampang banget kan enggak perlu beli baju kalian seharga 5 robux itu enggak perlu guys kalian tinggal buka roblox yang ada di HP kalian kalian buka roblox setelah itu kalian tinggal ke bagian avatar shop guys ke bagian inventory kalian kalian ketuk di bagian sini di bagian logo ini logo avatar kalian setelah itu kalian pilih costumes nah jika sudah kalian ke bagian clothing setelah itu kalian pilih ini classic shirt dan tada di bagian sini nanti bakalan muncul baju yang udah kalian pakai udah deh kalian tinggal pakai bajunya nah baju yang udah kalian buat tadi sudah terpakai di karakter kalian atau avatar kalian nah kayak gitu guys cara terbaru membuat shirt atau baju di roblox menggunakan aplikasi yang ada di Playstore guys dan mungkin sampai segini aja videonya kotutorial isi di next video bye bye bye